Di dalam Hall of Bones, menabrak. Sebuah suara aneh terdengar. Lingkaran cahaya putih keabu-abuan keluar dari pria bergigi delapan yang duduk di tengah. Wajah setan bulat berubah jelek. Dia terbatuk dua kali dan dengan cepat menarik tangannya dari punggung oktagon anisid, buru-buru menyesuaikan napasnya. Dia perlahan membuka matanya, berdiri dan melihat setan bulat di belakangnya, mengungkapkan senyum pahit. Penatua Yuanmo, saya telah menyakiti Anda kali ini. Jika saya tidak ceroboh dan jatuh ke dalam perangkap sekte tertinggi, saya khawatir Anda tidak akan terlibat oleh saya, dan Ki yang dalam tidak akan berada dalam kekacauan. Jangan berkata seperti itu. Setan bundar menutup matanya dan berkata dengan suara rendah, runtuhnya Ki yang dalam bukanlah masalah besar. Anda bisa mengatur pernapasan dan menstabilkannya. Tetapi, Anda disergap oleh sekte tertinggi. Dapat dilihat bahwa sekte tertinggi telah memikirkan cara untuk menangani sekte iblis sejati saya. Setan bulat itu tahu tentang kultivasi oktagon anisid. Dia tidak akan kalah begitu menyedihkan jika dia harus melakukannya. Benda yang biasa berurusan denganku adalah harta sihir yang disempurnakan oleh sekte master sekte tertinggi menggunakan energi sumbernya. Oktagon anisid tertawa getir, aku bisa merasakan kekuatan itu. Jika Anda tidak menyingkirkannya sesegera mungkin, itu akan berdampak besar pada Anda. Namun, tidak mudah untuk menyingkirkannya. Saya khawatir Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini. Setan bundar itu berkata dengan suara yang dalam. Sayang sekali. Situasinya tidak baik bagi kita. Aku khawatir kedua iblis itu tidak akan bisa bertahan. Kita harus segera memikirkan cara untuk mengundang master sekte keluar. Uh, master sekte telah memasang segel. Jika dia tidak membuka segelnya, dia tidak akan bisa memanggilnya keluar. Ada pun segelnya. Saya pikir tidak ada seorangpun di seluruh alam iblis sejati yang dapat memecahkannya, bukan? Ini memang masalah, setan bulat itu mengerutkan kening. Jagoan. Pada saat ini, suara aneh terdengar. Segera setelah itu, sesosok tubuh tersandung ke Ola. Dengan satu pandangan, itu sebenarnya adalah iblis. Iblis berdiri. Kamu kembali. Mata oktagon anisit berbinar. Tubuh standing demon compang kemping dan penuh dengan luka. Sepertinya dia baru saja bertempur dalam pertempuran besar. Standing demon mengambil beberapa langkah ke depan dan hendak membungkuh, tetapi dia dihentikan oleh oktagon anisit. Standing demon, bukankah kamu mengosongkannya? Kenapa kamu kembali? Bagaimana situasi di sana? Aku sudah terlihat. Setan berdiri terengah-engah, dan berkata dengan suara serak, seperti yang diharapkan. Dia diserap oleh sekte tertinggi. Alasan mengapa dia kembali mengosongkan adalah untuk berkhutbah. Dia ditemukan oleh yang mulia, dan dibunuh di tempat besar. Mendengar itu, oktagon anisit sangat gembira. Jika itu masalahnya, yang mulia kekosongan harus mengetahui sikap sekte tertinggi. Saya pikir dia kemungkinan besar akan bergegas ke sini untuk mendukung sekte iblis sejati kita. Dia harus tahu bahwa itu tidak mungkin baginya. Untuk melawan sekte tertinggi sendirian, dan hanya dengan melindungi kita, mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan sekte tertinggi. Ini, Master Sekte, hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan. Meskipun identitasnya telah terlihat, tapi, dia telah berhasil menyihir sekelompok eselon atas. Saat ini, eselon atas yang telah disihir masih bertarung melawan pakar alam kekosongan. Saya khawatir untuk waktu yang singkat, pakar alam kekosongan tidak akan punya waktu untuk peduli pada kita. Petik 2.2 Oktagon Anisid tidak bisa berkata-kata. Saat ini, kita harus memikirkan cara untuk menghadapi musuh saat ini. Fokus sekte tertinggi masih pada kita, dan meskipun dia tidak berhasil mencuci otak kita semua, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Paling tidak, dia berhasil menahan kekosongan dan mencegahnya ikut campur dalam pertempuran kami. Setan Bulat, yang sedang bermeditasi, berbicara. Oktagon Anisid menggosok dagunya, lalu berbalik dan berjalan keluar Aula. Wakil pemimpin sekte, kemana kamu pergi? Pergi temukan pemimpin sekte. Oktagon Anisid melambaikan tangannya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Titik Titik Di langit biru, sungai emas mengalir melalui Cakrawala, menghubungkan ke tepi langit. Ini adalah aliran orang-orang dari Marsial Imperial Palace. Orang-orang yang padat semuanya mengenakan jubah dan baju besi emas. Meskipun ada banyak orang di Myriad Heavens Realm yang mengenakan pakaian emas, hanya emas dari orang-orang dari Marsial Imperial Palace yang luar biasa. Emas melambangkan kebangsawanan, kemuliaan, kemewahan, dan kemuliaan. Namun, emas mereka sangat mendominasi, sombong, dan sombong. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, bahkan jika kultivasi mereka rendah, selama mereka mengenakan pakaian Istana Kerajaan Beladiri, akan ada aura yang mendominasi yang berasal dari tulang mereka. Di depan kekuatan ini, keberadaan apapun harus ditundukkan dan ketakutan akan muncul di hati mereka. Shen Wu Huang duduk di gerbong berlapis emas raksasa, gerbong itu sangat mewah, permata bertatahkan di antara pilar, kedua sisinya diukir dengan gambar ratusan binatang, dan yang menarik gerbong berjumlah total 33 ekor kuda. Yang seperti batu giok. Shen Wu Huang duduk di rangka gerbong, tetapi Shen Sue-Sue yang datang bersamanya hanya mengikuti di samping rangka gerbong. Tetapi jika seseorang melihat dengan hati-hati ke dalam kerangka kereta, mereka akan dapat melihat bahwa Shen Wu Huang bukan satu-satunya yang berada di dalam kerangka kereta, ada juga seorang wanita muda yang duduk di dalamnya. Bahkan putri Shen Wu Huang sendiri hanya mengikuti dari samping, tetapi wanita muda ini sedang duduk di rangka kereta. Dapat dilihat betapa pentingnya posisi wanita muda ini di Istana Kerajaan Beladiri. Operasi ini sejalan dengan keinginan rakyat. Tapi Jiner, ini juga merupakan jenis pengalaman untukmu. Kamu harus fokus belajar, kamu tidak boleh melepaskan kesempatan untuk bertarung dengan ahli tertinggi. Di Myriad Heavens Realm, ada banyak makhluk hidup, tetapi terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari. Jalan Beladiri adalah jalan yang tidak akan pernah selesai. Yang ingin kita lawan adalah untuk lihat siapa yang bisa melangkah lebih jauh. Apakah kamu mengerti? Kata-kata Paman sangat benar. Jiner akan mengingatnya. Gadis muda itu berkata dengan lembut. Iya. Shen Wu Huang menganggupkan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat keluar gerbong dan bertanya seberapa jauh dari sini ke alam iblis sejati. Ayah, ku perkirakan aku masih punya satu hari perjalanan. Shen Sue Sue, yang berada di samping kereta, menjawab dengan cepat. Ekspresinya dipenuhi kecemasan, seolah dia ingin segera terjun ke sekte iblis sejati dan bertarung dengan orang-orang dari sekte tertinggi. Shen Wu Huang memandang Shen Sue Sue, dan diam-diam mendengus, jangan terlalu senang, kali ini, saya datang ke sini hanya untuk Marsial Imperial Palace, bukan untuk gadis liar itu. Shen Sue Sue segera menganggup, dan berkata dengan hati-hati, putrimu, putrimu tahu. Melihat Shen Sue Sue seperti ini, wajah tegas Shen Wu Huang sedikit rileks, dan nadanya masih berat, setelah kamu bertarung dengan orang-orang dari sekte tertinggi, kamu dapat memikirkan cara untuk menemukan gadis itu, dan setelah kamu menemukannya, bawa dia kembali, dan biarkan dia memasuki istana kekaisaran Beladiri, apakah kamu mengerti? Mendengar itu, Shen Sue Sue menatap ayahnya dengan kaget, tetapi melihat wajahnya yang serius, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata di dalam hatinya. Kamu tidak perlu khawatir. Shen Wu Huang sepertinya merasakan sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun kamu sangat tidak berbakti, tetapi gadis itu. Pada akhirnya, darah Shen Klan saya mengalir di tubuhnya, bagaimana saya bisa mengabaikannya? Selanjutnya, agar gadis itu bisa menjadi gadis suci dari sekte tertinggi, bakatnya luar biasa, dia adalah bakat yang bisa dipalsukan, aku akan mengasuhnya dengan baik. Mendengar itu, Shen Sue Sue langsung sangat gembira, dan berkata dengan cemas, Terima kasih ayah. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Bawa gadis itu kemari dulu. Titik. Titik. Di dataran setan darah. Iblis kutukan darah dan perawan suci Suli Uluo masih terjalin dengan gila-gilaan. Kultivasi Blood Curse Demon sangat kuat, jika seseorang memasukkan Ki yang dalam, kekuatan bertarungnya bahkan mungkin berada di atas Suli Uluo, tetapi kekuatan ajaib limitless profound Ki bukan hanya untuk pertunjukan, Blood Curse Demon telah kehilangan kekuatannya yang dalam. Ki, dan hanya bisa menggunakan kekuatan kasar untuk melawan, tetapi dia memiliki keuntungan yang sangat jelas dibandingkan penggarap roh biasa, dan itu adalah energi asal darah di tubuhnya. Ada sejumlah besar energi asal darah yang disegel di dalam darah. Kekuatan ini bukanlah kekuatan kasar biasa, juga bukan kekuatan yang dalam, tetapi jenis kekuatan ketiga. Ki mendalam tanpa batas dapat menyerap Ki yang mendalam, tetapi itu tidak dapat menghilangkan energi asal darah, sehingga Iblis kutukan darah memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, baru sekarang Blood Curse Demon menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan gadis ini. Ki mendalam tanpa batasnya terlalu indah, tidak hanya padat, Ki yang mendalam itu seperti tangan dan kakinya, selama dia mau, Ki yang mendalam dapat digunakan secara akurat di posisi apapun, dan dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Apakah itu menyerang, bertahan, menahan diri, atau sebagainya, semuanya sempurna. Selain itu, perawan suci tidak memiliki rencana untuk melawan Iblis kutukan darah secara langsung. Setelah bertukar pukulan dengannya, dia bertahan. Gadis suci telah bertarung terus-menerus dan tidak dalam kondisi yang baik. Melawan Iblis kutukan darah ini, seberapa sulit untuk membunuhnya. Apakah dia mengulur-ulur waktu? Wajah kedua Iblis itu menjadi gelap. Pasti begitu. Penggarap Iblis di samping berkata dengan marah, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Iblis kutukan darah, jadi dia sengaja menunda waktu. Saya khawatir dia sedang menunggu bala bantuan dari pengawal istana. Untuk dapat menahan kita di sini sendirian, kekuatan gadis suci ini sudah cukup menakutkan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Iblis kutukan darah, dia telah membuktikan metodenya. Jika orang seperti itu bekerja sama dengan pengawal agung. Aku, aku takut sekte Iblis sejatiku tidak akan cocok untuknya. Kekhawatiran di mata kedua Iblis itu sangat jelas. Dalam situasi saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika sekte Iblis sejati tidak memiliki ahli untuk melawan gadis suci sekte tertinggi dan pengawal tertinggi, situasinya akan sangat suram. Formasi pertempuran mendalam gerbang tertinggi. Saat itu, Su Liuluo yang berada di samping tiba-tiba berteriak. Tubuhnya membalik beberapa kali di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Kakinya dengan kuat menginjak tanah, satu tangan membentuk jari teratai, yang lain membentuk telapak tangan, telapak tangan menunjuk ke arah Blood Curse Demon. Dengan Blood Curse Demon sebagai pusatnya, sejumlah besar cahaya bersinar segera muncul di tanah. Sinar cahaya ini muncul dengan sendirinya, mengatur dirinya sendiri, dan membentuk dirinya sendiri, dengan cepat mengembun menjadi formasi besar. Saat aray muncul, tubuh Blood Curse Demon jatuh ke tanah. Gravitasi. Kedua iblis itu langsung melihatnya. Bagus, bagus, formasi yang bagus, rencana bagus. Sebelumnya, dia hanya bertahan, tetapi dia diam-diam meninggalkan tanda asal di tanah. Ketika tanda asal selesai, dia akan membentuk aray asal dan dengan cepat mengaktifkan formasi besar, menggunakan gravitasi untuk menekanku. Kekuatan saya berasal dari kekuatan kasar, selama Anda dapat menahan kekuatan kasar saya, Anda akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan, tetapi ada satu hal yang mungkin salah perhitungan. Iblis kutukan darah mendengus dingin, kekuatanku bukan hanya kekuatan kasar, tapi juga kekuatan darah. Dengan mengatakan itu, rambut Blood Curse Demon berdiri tegak, menjadi sangat merah membara. Dia segera berdiri, mengangkat pedangnya dan bergegas keluar dari grafiti aray, bergegas menuju Suli Uluo. Pergantian peristiwa yang mengejutkan mengejutkan semua orang yang hadir. Suli Uluo menatap Blood Curse Demon, matanya menunjukkan jejak keheranan, tapi dia tidak panik, meski pedang yang sepanjang bangunan sudah dekat dengan kepalanya. Jagoan Pada saat hidup dan mati itu, cahaya abu-abu tiba-tiba keluar dari belakang Suli Uluo, dan dengan aura yang mencengangkan, itu menghantam dada Blood Curse Demon, langsung menembus dadanya. Iblis kutukan darah mundur dan hampir jatuh ke tanah. Kekuatannya menghilang dan dia langsung terluka. Siapa ini? Dia meraung dengan suara rendah dan mengangkat matanya untuk melihat. Dia melihat awan putih ke abu-abuan besar melayang dari jauh, dan dari dalam awan, seseorang yang mengenakan jubah putih bersih dengan cepat terbang keluar. 767 Pria itu tingginya delapan kaki dan memiliki penampilan yang luar biasa. Ekspresinya serius, dan dia mengenakan jubah putih dengan tongkat panjang dan ramping. Pakaian pria itu sangat berbeda. Putihnya bukan putih murni, melainkan ada pemburu yang aneh. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan bisa melihatnya. Gaya rambutnya juga sangat aneh. Dua pita diikat menjadi dua kepang di bagian belakang kepalanya. Dia tidak terlihat seperti seorang gadis, melainkan memberikan perasaan dingin. Di belakangnya, sejumlah besar sosok secara bertahap muncul dari awan tebal berwarna putih ke abu-abuan. Melihat dari dekat, mereka semua adalah orang-orang dari sekte tertinggi. Jumlah orang tidak terhitung. Mereka padat, menutupi langit dan menutupi matahari. Pemandangan yang luar biasa menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Orang-orang dari sekte tertinggi. Orang-orang dari sekte iblis sejati semua meraung. Merayu. Di arah sekte iblis, klakson peringatan terdengar. Semua devil cultifator menjadi waspada, mereka semua bergegas ke Blood Demon Plains dan berbaris. Dia menoleh dan menatap kapten penggarap iblis, dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari sekte tertinggi datang? Masih harus ada setengah hari sebelum perkiraan waktu. Apa yang sedang terjadi? Bawahan ini. Bawahan ini juga tidak tahu. Mereka datang sekarang, saya khawatir orang yang kami kirim untuk memasang segel Array juga telah terbunuh dan tidak dapat mengirim pesan. Waktu terlalu ketat, tidak ada cukup waktu untuk memasang segel Array. Wajah kapten penggarap iblis dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berkata dengan suara rendah. Rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Sekarang orang-orang dari sekte tertinggi telah tiba lebih awal, situasinya menjadi sangat serius. Turunkan perintah, semua orang mundur dan menduduki sekte. Kedua setan itu meraung. Penatua kedua, mundur sekarang. Musuh sudah ada di depan kita. Jika mereka menyerang, bukankah korban kita akan lebih parah? Jangan khawatir, kami telah mengirim begitu banyak mata-mata, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengirimkan berita. Dari sini, kita dapat melihat bahwa orang-orang ini sengaja menghindari mata-mata kita dan bergegas, jadi seharusnya tidak banyak saya perkirakan ada kurang dari puluhan ribu dari mereka, jadi kita akan mundur untuk saat ini dan membiarkan iblis kutukan darah membawa kita ke belakang. Dia, apakah dia akan menutupi punggung kita? Itu bukan terserah kita, karena meskipun kita menyuruhnya mundur, dia tidak akan pernah mundur. Dia tidak akan pergi sebelum kemenangan atau kekalahan diputuskan. Tidak banyak waktu tersisa, cepat dan evakuasi. Lebih cepat. Kedua setan itu meraung. Penggarap iblis tidak berani membuang waktu dan segera mengambil tindakan. Kedua iblis memberi perintah, dan penghuni iblis bergerak cepat. Penghuni iblis yang awalnya padat segera menjadi seperti toples air yang pecah, tidak ada setetes air pun yang tersisa. Gadis suci ingin mengejarnya, tetapi iblis-iblis terkutup darah di depannya menolak untuk melepaskannya. Di kejauhan, penjaga kekaisaran memimpin pasukan garda depan. Tubuhnya seperti daun, dengan lembut melayang dan mendarat di samping perawan suci su liuluo. Liuluo, kamu baik-baik saja. Penjaga kekaisaran berkata dengan acuh tak acuh. Saya baik-baik saja. Untuk dapat bertahan sampai kita tiba, kamu telah menyelesaikan tugasmu. Master Sekte pasti akan sangat senang saat mengetahuinya. Semua ini hanya untuk dao tertinggi. Su liuluo berkata dengan tenang. Ketulusan dan ketekunanmu akan membantumu melangkah ke jalan suci. Penjaga kekaisaran mengangguk sebagai penghargaan. Kemudian, pandangannya beralih ke blood curse evil demon di depannya. Meskipun setan jahat kutukan darah impulsif dan suka berperang, dia bukan idiot. Pria yang tiba-tiba turun ini memberinya perasaan takut dan gentar yang aneh. Ini adalah perasaan gemetar yang datang dari auranya. Orang yang datang sangat kuat. Namun, iblis jahat terkutuk darah tidak takut. Terlepas dari apakah itu iblis jahat atau iblis baik, ketakutan di hati mereka sangat jarang. Namun, penjaga kekaisaran bukanlah orang yang bertele-tele. Dia melirik iblis jahat terkutuk darah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membentuk cakar dengan satu tangan dan bergegas ke depan. Setan jahat terkutuk darah segera bereaksi dan bersiap untuk memblokir. Namun, namun, dia melihat orang yang menyerangnya tiba-tiba menarik tangannya. Kemudian, dia melompat mundur dan berbalik. Apa yang dia lakukan? Mata Blood Curse Evil Demon melebar. Puci. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di perutnya, dan suara aneh keluar. Tubuh seperti gunung itu bergetar sesaat. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, ada beberapa lubang berdarah di perutnya. Darah segar mengalir keluar dari lubang. Apa? Ekspresi Blood Curse Evil Demon sangat serius. Kapan orang ini menyakitinya? Gerakannya? Seberapa cepat dia harus bisa melukai dirinya sendiri tanpa reaksi apapun? Menakutkan. Sangat menakutkan. Iblis jahat terkutuk darah mengerti bahwa dia akan menghadapi musuh yang sangat kuat. Kekuatanmu berasal dari kekuatan darah, kan? Sebenarnya, kekuatan semacam ini jauh dari sekuat yang Anda bayangkan. Selama darahmu mengering, kamu akan kehilangan semua kekuatanmu. Pengawal istana berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya. Jari-jarinya yang ramping berlumuran darah aneh. Darah mengalir dari ujung jarinya dan menetes ke tanah. Mendengar kata-kata penjaga kekaisaran, wajah Blood Curse Evil Demon akhirnya mengungkapkan rasa takut. Ini bukan karena dia takut mati, tapi karena dia takut gagal. Pengawal istana sudah mengerti bagaimana cara mengalahkannya sepenuhnya, dan terlebih lagi, bagaimana mematahkan teknik kultivasi yang sangat dia banggakan. Dia telah melihat semuanya. Pada saat ini, pengawal istana bergerak lagi. Itu masih postur yang sama. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan bergegas menuju Blood Curse Evil Demon. Namun, di tengah jalan, pengawal istana menarik kembali gerakannya dan melompat mundur, kembali ke sisi Suli Uluo, seolah-olah dia telah menyelesaikan semua gerakannya. Iblis jahat terkutup darah tertegun, lalu dia meraum dan bergegas maju dengan pedang besarnya. Namun, di tengah perjalanannya, tubuhnya yang besar bergetar sekali lagi, dan kemudian dua lubang berdarah yang menakutkan muncul di lehernya. Ah! Setan jahat terkutup darah buru-buru membuang pedangnya dan menutupi lengannya. Darah menyembur keluar dari lubang seperti air mancur. Bila besar itu seperti bangunan yang runtuh, jatuh ke tanah dan menyebabkan sejumlah besar debu beterbangan ke udara. Gerakan pengawal istana terlalu aneh. Dia tidak tahu dari mana dia menyerang. Dia bahkan tidak tahu kapan dia mendekati Blood Curse Evil Demon. Hanya poin ini saja sudah cukup untuk Blood Curse Evil Demon dikalahkan sepenuhnya. Namun, pengawal istana sudah kehilangan minat untuk terus bertarung dengan iblis jahat terkutup darah. Dia melihat ke arah sekte iblis sejati dan berkata dengan acuh tak acuh, kita telah membuang cukup waktu. Orang-orang kotor gugup dan takut, kita perlu segera memurnikan mereka, untuk mencegah mereka membawa lebih banyak kotoran ke dunia ini. Ayo pergi, untuk jalan ilahi yang sejati. Pengawal istana berkata, dia melompat dan terbang ke langit. Su Liu Luo mengikuti dari belakang. Berhenti. Setan jahat terkutup darah berpikir bahwa pengawal istana akan melarikan diri, dia segera mengeluarkan pedangnya dari tanah dan berencana untuk mengejarnya. Kepribadiannya yang suka berperang dan pantang menyerah membuatnya tidak bisa melarikan diri begitu saja. Tapi di detik berikutnya, Ki mendalam tanpa batas yang tak terhitung jumlahnya melayang dari cakrawala dan menenggelamkannya. Titik. Titik. Kesunyian. Itu adalah dunia yang begitu sunyi sehingga menyebabkan jiwa seseorang mati lemas. Dunia terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian, seseorang, seseorang yang mengenakan jubah hitam pekat, seseorang yang memegang pedang panjang hitam pekat. Sebagian dari itu adalah orang-orang. Banyak orang. Tak terhitung orang berjubah putih dengan lapisan emas. Tak terhitung orang yang terbakar oleh hasrat dan kegilaan. Ini benar-benar kontras. Satu sisi lemah, sementara sisi lainnya kuat. Namun, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka semua melakukannya demi obsesi di hati mereka, kegilaan yang tak terpahami itu. Dunia tanpa angin dan tanpa awan sangat sunyi. King Yu. Suyun yang terengah-engah memanggil sarung pedang di sampingnya. Namun, tidak ada gerakan dari sarung pedang, dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan Ling King Yu. Namun, dia sudah tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, karena sarung pedangnya telah bereaksi. Sarung pedang di pinggangnya sudah kehilangan ketenangannya yang biasa dan mulai bergetar, seperti ketel yang mendidih. Itu gelisah dan berderit, dan aura ganas keluar sedikit demi sedikit. Suyun berbalik dan mengeluarkan sarung pedang. Pada saat yang sama, dia membawa pedang maut dan meletakkan tubuh pedang dari pedang maut di atas sarung pedang. Pedang kematian adalah bagian yang sangat penting dari pedang ilahi penekan, kekuatannya sangat efektif. Pada saat itu, dia bisa merasakan resonansi dari ribuan pedang dewa di sarung pedang. Sarung pedang sedikit tenang. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Itu masih akan keluar pada akhirnya. Pada akhirnya, mustahil untuk menekan kekuatannya. Namun, semua ini sesuai harapannya. Seorang lelaki tua berambut putih, berjanggut putih, berjubah putih terbang keluar dari kerumunan besar. Cahaya lelaki tua itu berbeda dari puluhan juta orang. Seluruh tubuhnya tidak memancarkan cahaya kemasan, melainkan cahaya putih yang lembut dan bersahabat. Itu seperti angin musim semi membelai wajah seseorang. Tidak peduli seberapa bersemangatnya seseorang, dia masih bisa tenang di bawah lingkaran cahaya ini. Penampilannya menyebabkan keadaan pikiran Su Yun mengalami perubahan yang aneh dan cepat, tetapi perubahan sarung pedang dan kekuatan ilahi yang tersisa dari jubah pertempuran kekaisaran masih melindunginya setiap saat, membantunya mengurangi sebagian besar kekuatan yang datang dari pihak lain, menyebabkan dia tidak dapat mengendalikannya. Lelaki tua itu juga tampaknya mengerti bahwa Su Yun memiliki perlindungan dari benda suci, dan bukanlah sebuah eksistensi yang bisa dia hancurkan dengan mudah. Pria tua itu tidak segera bergerak, mungkin karena dia merasakan teror yang terkandung di dalam sarung pedang di samping pria berjubah hitam itu. Kamu, pergi? Aku bisa membiarkanmu pergi. Orang tua itu menggigit bibir bawahnya dan suara yang dalam keluar. Cermin pengembalian surga, serahkan padaku. Su Yun mengangkat mata merah darahnya dan hanya mengatakan enam kata. Suaranya bahkan lebih serak, seperti batu yang digiling di atas pasir. Ini sebabnya kamu datang ke sini. Ya, bagaimana jika aku tidak? Pria tua itu menatapnya. Su Yun tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menutup matanya dengan lembut. Melihat itu, lelaki tua itu mengerti sikap Su Yun. Tidak ada yang berani berperilaku kejam di sekte tertinggi. Sejak berdirinya sekte tertinggi, tidak ada yang berani melakukannya. Pria tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya yang tua muram, dan bahkan lebih mustahil untuk mengambil harta dari sekte tertinggiku. Belum pernah sebelumnya, tapi bukan berarti tidak akan ada. Su Yun menekan telapak tangannya dengan erat ke sarung pedang, suaranya menjadi semakin dalam. Kamu hanya punya sepuluh detik untuk dipertimbangkan. Beri aku cermin pengembalian surga. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Sarung pedang yang semakin gelisah memberitahunya, dan pedang kematian yang semakin bergetar juga memberitahunya. Manusia, apakah kamu tidak mengerti tempat apa ini? Apakah kamu tidak mengerti apa situasimu? Sepuluh. Su Yun menatapnya, dan berkata, Sembilan. Kata-kata sedingin es keluar tanpa ruang untuk diskusi. 768 Setan bulat berjalan dengan langkah tergesa-gesa keluar gerbang gunung. Saat ini, awan kelabu menutupi seluruh gunung. Tak terhitung orang sekte tertinggi sudah bergegas. Kerumunan memenuhi langit gelap alam iblis sejati, dan gelombang tekanan mengikuti. Orang-orang dari sekte iblis berdiri di puncak gunung, menatap orang-orang yang mendekat di langit. Mata merah darah mereka dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Saat ini, hanya ada puluhan ribu penggarap iblis di sekte iblis sejati, tetapi ada lebih dari 600 ribu sekte tertinggi yang dipaksakan. Belum lagi kekuatan, perbedaan angka saja sudah begitu besar. Aktifkan semua pesona pelindung sekte. Kedua iblis itu berteriak saat mereka berlari, suara mereka menyebar ke seluruh sekte. Buka pesona pelindung sekte. Buka semua pesona pelindung sekte. Raungan datang satu demi satu, dan kemudian seluruh perimeter luar dari sekte iblis sejati dipenuhi dengan layar cahaya hitam ke abu-abuan. Namun, tenaga mereka saat ini terbatas, dan semua yang mereka lakukan hanyalah secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Harus diketahui bahwa sekte iblis yang sebenarnya tidak hanya menghadapi sekte tertinggi, ada juga yang memata-mata sekte iblis yang sebenarnya dan mereka yang bermusuhan dengan sekte iblis yang sebenarnya. Pada saat ini, di belakang sekte iblis asli, masih ada sejumlah besar iblis ganas yang bertarung dengan sekte iblis asli. Sekte iblis yang sebenarnya telah diserang dari kedua sisi, dan situasinya sangat kritis. Penatua Agung Ketika kedua iblis itu melihat iblis bundar berjalan keluar dari sekte, mereka langsung sangat gembira dan buru-buru berlari. Penatua kedua, ini sulit bagimu. Setan bulat itu mengangguk. Grand Elder, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Pasukan pengawal istana telah tiba, dan pasukan garis depan kita belum kembali untuk bertahan. Situasinya sangat kritis, kita harus memikirkan cara untuk menunda pengawal istana, dan tunggu pasukan kembali untuk bertahan. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak, pengawal istana dan yang lainnya mungkin akan meratakan sekte iblis sejati. Kedua iblis itu tampak cemas, dan kegembiraan mereka menyebabkan kecepatan bicara mereka meningkat sedikit. Ketika iblis bundar mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, pengawal istana tidak akan menghancurkan sekte iblis sejati dengan mudah. Namun, adalah mungkin baginya untuk mengalahkan sekte setan sejati hingga mereka tidak dapat pulih. Grand Elder, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kamu memiliki kunci ke tanah terlarang, biarkan para tahanan keluar. Berjanjilah kepada mereka bahwa jika mereka dapat mengalahkan musuh, mereka akan bebas. Lepaskan, lepaskan mereka semua. Penatua hebat, ini sepertinya tidak terlalu tepat, kan? Sebelumnya, aku melepaskan kutukan iblis darah jahat. Itu hanya satu, dan itu tidak terlalu mengganggu. Namun, jika aku melepaskan semuanya, aku khawatir. Tidak perlu khawatir. Sekte dalam bahaya, dan kami tidak berkewajiban untuk memikirkan orang biasa. Setan bulat itu berkata dengan sungguh-sungguh, kita hanya perlu melindungi apa yang seharusnya kita lindungi. Kita tidak perlu memedulikan hal lain. Melihat ekspresi serius di wajah iblis bulat itu, kedua iblis itu terkejut. Kemudian, mereka berbalik dan hendak turun untuk membuat pengaturan. Tidak perlu melakukan itu. Hal-hal belum berkembang ke titik tidak bisa kembali. Begitu kita melepaskan semua orang itu, mungkin kita harus menanggung akibat dari tindakan kita sendiri. Lagipula, orang-orang itu bahkan lebih membenci sekte setan sejati kita. Jika mereka berbalik dan membantu sekte tertinggi, maka akan semakin sulit bagi kita untuk bertarung. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Ada sedikit kehati-hatian dalam suaranya yang jujur, tetapi hanya dari kualitas suaranya, orang akan berpikir bahwa itu adalah seorang gadis. Segera setelah itu, tubuh kurus Oktagon Anisid keluar dari sekte. Wakil pemimpin sekte. Kedua iblis dan iblis bulat itu memanggil. Beban di wajah kedua iblis sebagian besar telah menghilang. Mereka berdiri di depannya tanpa cedera, membuatnya merasa sangat nyaman. Namun, kata-kata Oktagon Anisid juga membuatnya sangat khawatir. Wakil pemimpin sekte, apakah Anda sudah mengundang pemimpin sekte? Setan bulat itu bertanya. Uh, ini, Oktagon Anisid menggaruk kepalanya dan tertawa canggung. Aku mengetuk pintu, tetapi dia tidak membukanya. Wakil pemimpin sekte, karena itu masalahnya, bagaimana menurutmu? Setan bulat itu bertanya. Mari kita blokir untuk saat ini dan tunggu pemimpin sekte keluar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke arah langit. Orang-orang dari sekte tertinggi sedang berkumpul, dipimpin oleh pengawal istana dan Suli Uluo, seperti gelombang besar yang bisa menenggelamkan dunia, mereka menyerbu. Penjaga Kekaisaran memegang tongkat kayu berwarna giyok dan terbang dengan anggun. Sosoknya sangat bebas dan mudah. Orang-orang dari sekte Iblis sejati, apakah kamu masih berencana untuk melawan dengan sia-sia? Sebenarnya, setiap orang dari Anda dapat menjalani kehidupan yang baik. Mengapa Anda memilih untuk binasa dan menjadi musuh bersama kami? Apakah Anda benar-benar ingin mati begitu buruk? Suara penjaga Kekaisaran sangat keras dan jelas, dan suaranya membawa gelombang energi aneh yang sulit untuk dijelaskan. Gelombang energi ini sangat jelas, tetapi tidak ada yang bisa menahannya. Itu memasuki telinga orang bersama dengan suaranya, dan langsung menuju ke otak mereka. Untuk sesaat, orang-orang dari sekte setan sejati terdiam, dan diam-diam mendengarkan kata-kata penjaga Kekaisaran. Apa yang kami kejar adalah apa yang ingin kami kejar dalam hati kami. Kami memahami apa yang dipertahankan oleh sekte Iblis sejati Anda, karena kami sebenarnya adalah orang-orang yang sama. Mungkin Anda akan bingung dan gelisah, tetapi saya dapat melihat bahwa Anda-Anda pasti tipe orang yang teguh dalam keyakinan Anda dan tidak pernah menyerah. Tapi, Anda telah mengambil jalan yang salah, Anda telah membuat kesalahan besar. Terkadang, apa yang Anda pertahankan mungkin bukan yang benar-benar Anda inginkan, dan sekarang, apa yang perlu kamu lakukan adalah mengubah kesalahanmu dan berjalan di jalan yang benar. Penjaga Kekaisaran melanjutkan. Gelombang energi aneh yang bercampur dengan suara-suara ini ditransmisikan bersama. Semakin banyak orang dari sekte Iblis sejati mendengarkan, semakin mereka terpesona, dan bahkan kedua Iblis tidak bisa tidak terpengaruh. Faktanya, alasan sebenarnya mengapa sekte tertinggi memulai perang ini adalah untuk menyebarkan ajaran. Sejak awal, Su Li Uluo, hingga pengawal tertinggi saat ini, tidak diketahui berapa kali sekte tertinggi telah memberikan petunjuk psikologis kepada sekte setan sejati. Namun, kepercayaan dan kegigihan orang-orang dari sekte Iblis sejati telah melampaui imajinasi mereka. Jika itu adalah sekte biasa, di bawah dorongan kekuatan dan godaan, mereka pasti sudah berkompromi dan bergabung dengan sekte tertinggi, tetapi sekte Iblis sejati tidak. Penjaga kekaisaran ingin terus menyihir penggarap Iblis, tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba mengganggunya. Lord Imperial Guard, saya merasa kata-kata Anda sangat masuk akal. Namun, jika kata-kata ini keluar dari mulut saya dan masuk ke telinga Anda, bukankah itu sangat cocok? Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tapi suaranya sangat tajam. Setelah keluar, itu seperti pisau menggores kaca, menyebabkan rambut berdiri. Banyak tubuh penggarap Iblis gemetar, dan segera sadar kembali. Penjaga kekaisaran mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Octagon Anisid. Dengan senyum di wajahnya, dia duduk di atas batu dan menatap Grand Guard. Alasan yang adil memiliki banyak dukungan, dan alasan yang tidak adil memiliki sedikit dukungan. Mungkin banyak penggarap roh akan takut dengan ki mendalam tanpa batas Anda yang menakutkan, tetapi saya ingin memberitahu Anda, tidak semua orang akan takut pada Anda, tidak semua orang akan memilih untuk tetap diam. Jika sekte tertinggi Anda melanjutkan, Anda hanya akan pacaran kehancuranmu sendiri, dan pada saat itu, kamu mungkin bisa menemukan jalanmu sendiri. Meskipun tidak sekuat pengawal istana, itu bukan untuk menghilangkan sihir pihak lain, tetapi hanya untuk membangkitkan darah Iblis di tubuh penggarap Iblis. Dalam sekejap, darah Iblis mendidih, dan sisa orang yang tersihir juga terbangun, dan darah mendidih menyebabkan gelombang energi pengawal istana tidak lagi dapat mempengaruhi tubuh mereka. Tindakan Octagon Anisid secara alami terlihat oleh penjaga kekaisaran. Dia juga memahami tekad Octagon Anisid. Apakah kamu masih keras kepala? Keras kepala? Tidak juga, kan? Namun, kami selalu memuja kekuatan. Bagaimana dengan ini? Saya akan melawan Anda satu lawan satu, dan jika Anda mengalahkan saya, kami akan menjadi bagian dari sekte tertinggi Anda. Bagaimana? Octagon Anisid tertawa. Penjaga kekaisaran memandangi Octagon Anisid dan menggelengkan kepalanya, meskipun kamu terluka dan kekuatanmu tidak sebaik milikku, aku tetap tidak akan setuju untuk mengandalkan kekuatan untuk membawamu ke jalan yang benar. Ini tidak dapat dianggap sebagai benar-benar membiarkan Anda menerima jalan yang benar, terlebih lagi, Anda hanya di sini untuk mengulur waktu, pasukan penggarap Iblis di garis depan masih harus sehari lagi, tetapi saya telah menyiapkan beberapa susunan ilusi di sepanjang jalan, dan susunan ilusi ini mungkin dapat membantu penggarap Iblis yang hilang menemukan diri mereka sendiri, jadi mereka seharusnya tidak dapat kembali dalam sehari. Apa? Kata-kata ini menyebabkan penggarap Iblis di sekitarnya berteriak ketakutan. Pasukan garis depan adalah harapan terakhir dari sekte setan sejati. Semakin awal mereka tiba, semakin sedikit bahaya yang akan dihadapi sekte setan sejati. Tapi sekarang, pengawal istana benar-benar menyebarkan berita seperti itu. Tanpa ragu, ini adalah pukulan psikologis yang berat. Dalam waktu satu hari, sudah sangat sulit bagi sekte Iblis sejati untuk bertahan. Jika dia menunda untuk hari lain, sekte Iblis sejati tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Kau membuatku takut. Oktagon Anisit tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu memasuki alam Iblis sejati dari sekte tertinggi, dan berjalan menuju arah gunung Iblis tanpa henti, itu seharusnya memakan waktu beberapa hari. Awalnya, menurut perhitunganku, kamu seharusnya sudah tiba di sini setengah hari kemudian, tetapi Anda datang lebih awal, saya benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa Anda masih memiliki kekuatan untuk mengirim orang ke arah gerbang lintas dunia untuk mengatur susunan ilusi. Apa yang Anda katakan hanyalah kebohongan, lelucon yang luar biasa, saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari sekte tertinggi Anda juga akan berbohong, dan berbohong tanpa berkedip, luar biasa, mengagumkan, hehehe. Kata-kata Oktagon Anisit masuk akal dan meyakinkan, mereka yang masih khawatir segera mengerti. Ketika penjaga kekaisaran mendengar ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Oktagon Anisit tidak percaya, terlepas dari apakah itu benar atau salah, dia akan tetap mengatakannya. Kalau tidak, semangatnya akan hilang. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Karena sekte iblis sejati tidak mau menyerah, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan. Penjaga kekaisaran mengangkat tongkat berwarna giyok di tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, orang sekte tertinggi yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dan berbaris, menghadap ke arah sekte setan sejati. Kamu sudah kehilangan kesempatan terakhirmu. Orang bodoh. Penjaga kekaisaran berteriak keras, karena Anda tidak mau menerima bimbingan dari jalan yang benar, dan tidak mau menerima rahmat dari jalan ilahi, maka binasa. Atas nama dao tertinggi, saya menyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, sekte iblis sejati akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Dengan itu, dia meletakkan tongkat batu giyok itu. Menabrak. Kerumunan sekte tertinggi segera melonjak, seperti pembukaan bendungan, banjir orang menerkam ke arah sekte setan sejati. Oktagon Anisid diam-diam memandangi orang-orang yang masuk, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis. Ayo berjuang. Dia hanya meneriakkan dua kata. Itu adalah kata yang sederhana, tetapi mengandung tekad penggarap iblis untuk tidak pernah mengaku kalah. Pertempuran besar akhirnya pecah. 769. 6. Suara serak bergema di dunia yang sunyi. Itu seperti tangisan burung di lembah kosong, tapi juga seperti lolongan iblis di jurang. Pria tua berjubah putih itu menatap orang di depannya, dan pria berjubah hitam itu juga menatapnya dengan mata merah darah. Di sekitar mereka berdua, ada puluhan juta orang sekte tertinggi. Ada orang yang kuat dan lemah di antara mereka, beberapa dari mereka baru saja memasuki sekte tertinggi, dan beberapa dari mereka adalah veteran tua yang telah menempuh jalan ini sejak lama. Namun, yang aneh adalah bahwa di antara orang-orang ini, dari waktu ke waktu, akan ada orang yang tubuhnya tiba-tiba roboh, dan mereka akan mati tanpa peringatan apapun. Itu sangat menakutkan, dan yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang-orang sekte tertinggi di sekitarnya tidak terkejut sama sekali, seolah-olah apa yang terjadi adalah masalah yang sangat biasa. Ini adalah harga dari mengejar apa yang disebut Supreme Definedow, untuk mati karena reaksi dari Ki Mendalam tanpa batas. Setiap murid sekte tertinggi tidak tahu di mana mereka akan tiba-tiba mati di detik berikutnya. Meskipun Ki Mendalam tanpa batas itu istimewa, justru karena keunikannya itulah sulit bagi tubuh penggarap roh biasa untuk menanggung kekuatannya. Namun, semua ini bukan urusan Suyun. Saat ini, dia lebih mengkhawatirkan lelaki tua di depannya, apakah dia bersedia atau tidak menyerahkan cermin pengembalian surga di tangannya kepadanya. 5. Dia terus meneriakkan angka. Dia sudah memberikan ultimatum terakhir. Orang tua itu tidak berani bertindak gegabuh. Dia bisa merasakan teror yang terkandung dalam sarung pedang pria itu. Itu adalah kekuatan yang kuat yang bahkan langit dan bumi tidak bisa dibandingkan. Meskipun terbungkus sarung pedang mistik, aura yang bocor begitu menakutkan hingga sulit dipercaya. Ini adalah kekuatan dewa. Kekuatan yang bahkan yang disebut abadi tidak bisa bersaing dengannya. Mungkin, bahkan jika orang sungguhan datang, mereka akan sangat ketakutan. Sekte tertinggi bahkan bukan yang abadi, bagaimana mungkin mereka berani main-main. Jika aku memberikan cermin pengembalian surga kepadamu, apakah kamu bersedia untuk pergi? Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Tentu saja, Suyun menjawab tanpa ragu. Baiklah. Pria tua itu mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sebuah cermin bulat berwarna giyok muncul di telapak tangannya. Ini seharusnya cermin pengembalian surga. Mata Suyun berbinar saat dia menatap cermin bundar. Dia akan melindungi semua orang di sekitarnya. Tidak peduli siapa itu, dia tidak akan menyerah. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Bahkan di hadapan dewa sejati, dia tidak akan pernah mundur. Berikan padaku. Suyun mengulurkan tangannya yang gemetar dan berkata dengan suara serak. Tidak masalah. Pria tua itu segera melemparkan cermin bundar ke arah Suyun, sangat lugas sehingga tidak ada yang berani mempercayainya. Cermin bundar bergoyang di udara, dan setelah beberapa saat, ia mendarat di depan Suyun. Meskipun cermin bundar berwarna hijau giyok, ia memancarkan cahaya putih redup yang menyilaukan. Suyun dengan kasar melihat sekeliling, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Itu benar, itu cermin pengembalian surga, seperti yang dijelaskan oleh lelaki tua dari tempat gelap. Suyun bergumam, dan segera menyentuh cermin bundar itu. Namun, begitu dia pindah, lelaki tua di seberang juga ikut pindah. Sosoknya jelas masih di tempatnya, tapi Suyun sudah merasakan pendekatannya. Itu adalah kecepatan yang bahkan tidak bisa ditanggapi oleh kehampaan, dan bahkan kecepatan cahaya pun tidak bisa mengejar. Mungkin sulit untuk menggambarkan perpindahan, tetapi Suyun, yang berada di bawah perlindungan jubah pertempuran kekaisaran, segera menyadarinya. Pada akhirnya, dia masih bergerak. Suyun mengaktifkan Imperial Battle Robe, melepaskan kekuatan sucinya, dengan dia sebagai pusatnya, zona vakum terbentuk. Orang yang mendekat langsung dipaksa mundur beberapa meter, tapi dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia dengan paksa menahan kekuatan ilahi dan menghancurkan telapak tangannya ke arah dada Suyun. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang menyebabkan penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya menjadi tidak berdaya sebenarnya ditembus dengan paksa oleh orang tua ini. Kekuatan menakutkan macam apa ini? Wajah Suyun menjadi dingin, dia meraih kembali cermin pengembalian surga, tatapannya menyapu sosok itu dengan dingin. Meskipun Suyun berbohong pada awalnya, tapi bagaimanapun juga, dia belum memulai. Datang ke sekte tertinggi, tujuannya tentu saja tidak hanya untuk cermin pengembalian surga, tetapi juga untuk saudara perempuannya, untuk sekte setan sejati. Hal-hal telah berkembang sampai saat ini, dan tidak ada ruang untuk penebusan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membuang pedang maut yang menempel di sarung pedang. Weng! Sarung pedang yang sudah bergetar segera meningkatkan frekuensi gemetarnya, gemetar dengan gila-gilaan. Sarung pedang yang hitam pekat dan berat tampak seolah-olah akan meledak di detik berikutnya, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Apa yang bahkan lebih tak terbayangkan adalah setelah sarung pedang bergetar, ruang di sekitarnya juga mulai bergetar, dan bahkan tubuh Suyun mulai bergetar. Bang! Orang tua itu menerobos kekuatan ilahi, dan telapak tangannya langsung menabrak dada Suyun. Ki mendalam tanpa batas yang tirani seperti puluhan ribu serangga kecil, mengikuti tamparannya, itu memasuki tubuh Suyun dan dengan gila merobeknya, seolah ingin mengubah organ dalamnya menjadi tumpukan lumpur. Rasa sakit yang intens tak tertahankan. Jiwanya sepertinya ingin lepas dari tubuhnya, dan seluruh dadanya diaduk oleh kekuatan itu, seolah bisa meledak kapan saja. Jika bukan karena perlindungan Imperial Battle Robe, serangan ini sudah cukup untuk membuat Suyun mati sepuluh kali lipat. Namun, karena dia tidak mati, Suyun tidak perlu bersikap sopan. Dia mengalihkan pandangannya, mata merahnya yang cerah menatap lelaki tua itu, yang juga disebut pemimpin sekte dari sekte tertinggi. Ini sudah berakhir. Bisikan naik. Di bawah tatapan kaget dari pemimpin sekte tertinggi, sarung pedang tanpa batas berhenti bergetar. Jelas ada puluhan juta orang yang mengaum di sekitar mereka, tapi... tiba-tiba, suasana menjadi sunyi senyap. Seolah-olah waktu telah berhenti. Segera setelah itu, gelombang ki yang menakutkan dan tak terlukiskan keluar dari sarung pedang. Suyun memegang sarung pedang dengan erat, dan tidak dipaksa pergi oleh gelombang ki, tetapi pemimpin sekte tertinggi tidak dapat menahan gelombang ki, dan dipaksa mundur beberapa ratus meter. Berhenti. Pemimpin sekte tertinggi menstabilkan tubuhnya dan berteriak dengan cemas. Tapi Suyun tidak lagi mempercayainya, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh sarung pedang. Membunuh. Bunuh orang ini. Tuan sekte tertinggi memberikan perintah terakhirnya. Kata-kata ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk meneriakannya. Seluruh alam primal keos bisa mendengar raungan seraknya. Namun, di detik berikutnya. Kong Ki Yang. Sinar cahaya pedang melintas di dalam sarung pedang tanpa batas. Mengikuti itu, gambar pedang tiba-tiba keluar dari sarung pedang, menghubungkan langit dan bumi, dan mengiris langit luas alam tertinggi menjadi beberapa bagian. Retakan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan kemudian langit mulai terdistorsi seperti pusaran air, dan ujung gambar pedang terhubung ke tengah pusaran air. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Seluruh sekte tertinggi mulai bergetar. Bumi bergetar, kekosongan bergetar, dan langit bergetar. Seolah-olah sebuah tangan terus-menerus mengguncang seluruh dunia. Semua orang melihat sekeliling, ketakutan yang tak terlukiskan. Virasat kematian yang akan segera terjadi menghantam hati setiap orang. Ah! Orang tua itu menatap heaven opening sword shadow yang menghubungkan langit. Kegilaan dan ketakutan di matanya sangat jelas. Kamu akan menghancurkan semua ini. Kamu akan menghancurkan tatanan miriat heavens. Kamu akan membawa malapetaka. Orang tua itu berteriak pada Suyun. Namun, kata-kata ini tidak bisa menghentikan Suyun. Bayangan pedang bergerak. Itu hanya bergetar sesaat, dan mata telanjang tidak bisa melihat lintasannya. Angin puyuh. Seluruh sekte tertinggi menjadi tenang. Puluhan juta orang sekte tertinggi membeku, seperti manusia batu, tidak bergerak sedikitpun. Dan Ki mendalam tanpa batas yang meluap dari permukaan tubuh mereka, juga benar-benar hilang dalam sekejap mata, tidak meninggalkan apapun. Dunia membeku di tempat. Pada saat itu, gambar pedang yang keluar dari sarung pedang juga tiba-tiba kembali ke sarung pedang, menghilang tanpa jejak. Ketika gambar pedang kembali ke sarung pedang, Suyun menghela nafas lega. Ketika itu muncul, bahkan Suyun, yang mengenakan Imperial Battle Robe, merasakan tekanan yang tak tertandingi, dan hanya ketika itu pergi dia kembali normal. Suyun memegang sarung pedang dengan erat, terengah-engah. Kelopak matanya menjadi semakin berat, tetapi dia mengerti bahwa begitu dia menutup matanya, dia tidak akan pernah bisa membukanya lagi. His. Pada saat ini, suara aneh terdengar di seluruh alam primal chaos yang sunyi. Tubuh orang-orang sekte tertinggi yang tak terhitung jumlahnya yang menempati langit di kejauhan perlahan-lahan menghilang. Itu seperti kabut merah muda yang tertiup angin, perlahan menguap. Tubuh semua orang berubah menjadi kabut. Tidak ada yang bisa bertahan, bahkan jiwa mereka. Jutaan eksistensi terbunuh dalam satu gerakan. Kabut besar menyebar ke seluruh alam tertinggi. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang selamat. Mereka semua terhapus. Tidak ada niat pedang yang menghancurkan bumi. Tidak ada kehancuran yang mengerikan. Bersih dan rapi. Hanya ada satu pedang. Satu pedang untuk membersihkannya. Ini adalah kekuatan pedang jahat. Dunia telah menjadi sunyi senyap. Kegelapan yang ditinggalkan oleh murid itu berangsur-angsur menyebar. Of. Suyun tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah. Darah bersinar saat jatuh dari langit ke jurang tak berujung di bawah. Meskipun Suyun dekat dengan sarung pedang dan menggunakannya untuk menghindari pedang jahat Ki, adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak terpengaruh dan bahwa dia aman dan sehat. Selain itu, puluhan juta orang ini telah meninggal di depan matanya, dan karena dia, keadaan pikiran Suyun telah berubah. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak merasakan apa-apa, maka dia tidak boleh disebut manusia, tetapi hanya mayat yang berjalan. Hati Suyun saat ini berantakan. Itu adalah kekacauan yang tak terlukiskan, dan tidak mungkin memilah pikirannya. Retakan. Dibandingkan dengan suara mendesis, suara ini bahkan lebih menusuk telinga. Suyun berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa tidak jauh, tubuh pemimpin tertinggi sekte telah terbelah, berubah menjadi potongan seukuran kepalan tangan yang jatuh ke bawah, dan kemudian, jiwanya yang kuat langsung melayang keluar dari tubuhnya. Tubuhnya telah hancur, tetapi jiwanya masih ada. Suyun menatap, dan memuji di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia adalah pemimpin sekte dari sekte tertinggi, untuk benar-benar dapat melindungi jiwanya di bawah serangan pedang jahat. Kuat. Saat ini dia terluka parah, dengan tubuh yang begitu lemah, akan sulit baginya untuk keluar dari sekte tertinggi, mengapa tidak? Suyun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia menatap jiwa yang meluap, dan tiba-tiba bergegas. Jiwa penguasa sekte tertinggi tampaknya telah merasakan niat Suyun, dan segera berbalik untuk melarikan diri. Tetapi pada saat itu, semua orang dari sekte tertinggi telah disingkirkan. Orang, benda, segel aray, harta sihir, mekanisme, platform mengambang, patung, peralatan, dan sebagainya, tidak ada yang tersisa. Seluruh antarmuka kosong, hanya menyisakan satu orang dan satu jiwa. Suyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendekati jiwa penguasa sekte tertinggi, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan semuanya. Jiwa mengandung kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, begitu memasuki tubuhnya, Suyun menuangkan kekuatannya yang dalam kejubah pertempuran ke Kaisaran, menggunakan kekuatan ilahi dari jubah pertempuran untuk memurnikan jiwa Tuhan sekte tertinggi. Dalam kehampaan yang gelap gulita, seseorang melayang bersilah. 770. Pertempuran antara sekte iblis sejati dan sekte tertinggi telah meletus. Mengandalkan sistem pertahanan sekte, orang-orang dari sekte iblis sejati masih bisa bertahan untuk saat ini, tetapi ada terlalu banyak orang di sekte tertinggi, dan atribut ki yang mendalam mereka istimewa, menahan sebagian besar atribut ki yang mendalam, dan ki iblis tidak terkecuali. Setelah bertarung kurang dari satu jam, orang-orang dari sekte iblis sejati telah mundur ke dinding bagian dalam sekte, mengandalkan susunan pelindung sekte untuk bersaing dengan orang-orang dari sekte tertinggi. Ada sembilan lapisan pesona hitam keabu-abuan yang melayang di langit di atas sekte, dan di luar pesona itu ada banyak orang sekte tertinggi. Mereka seperti belalang, menempel pada penghalang, tidak menyerang, tetapi terus mengaktifkan ki mendalam tanpa batas, menggunakan sifat penyerapan ki mendalam tanpa batas untuk menggerogoti penghalang. Penghalang, yang awalnya setebal satu meter, telah digerogoti hingga setengah inci dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Penghalang tidak akan bertahan melawan serangan dari dalam, sehingga orang-orang dari sekte iblis sejati dapat menyerang orang-orang dari sekte tertinggi yang menempel di penghalang seperti target hidup. Hanya saja ada terlalu banyak orang di sekte tertinggi. Bahkan jika mereka meluncurkan serangan bunuh diri seperti itu, akan sulit untuk menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Di sisi lain, jika penghalang terus dikonsumsi pada tingkat ini, mungkin akan rusak dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada saat itu, orang-orang dari sekte tertinggi akan bergegas masuk dan bertarung langsung, sekte iblis sejati tidak akan memiliki peluang untuk menang. Wakil pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kedua iblis melihat penghalang di atas kepala mereka dan sangat cemas. Tunggu. Oktagon Anisid duduk di tanah, lalu meletakkan pipinya di tangan dan tertidur. Uh, wakil pemimpin sekte. Namun, sesaat kemudian, dia mendengar suara dengkuran yang berasal dari oktagon Anisid. Karena kita sedang menunggu, maka mari kita tunggu. Wakil pemimpin sekte harus memiliki alasannya sendiri. Kita tidak perlu terlalu cemas. Setan bundar itu berkata dengan suara yang dalam. Mendengar iblis bulat mengatakan ini, kedua iblis itu hanya bisa menahan kecemasan mereka. Bang. Lapisan pertama penghalang akhirnya rusak. Orang-orang dari sekte tertinggi terus menerkam ke lapisan penghalang berikutnya. Meskipun serangan penggarap iblis sangat sengit, mereka tidak dapat menghentikan orang-orang dari sekte tertinggi. Mereka sama sekali tidak takut mati, dan ketika teknik yang mendalam menyerang, mereka bahkan tidak menghindar, apalagi bertahan. Orang-orang sekte tertinggi yang mati berbaring di penghalang dan terus menahan serangan dari orang-orang sekte iblis sejati, sementara orang-orang sekte tertinggi di belakang mereka akan berbaring di atas mayat mereka dan terus mengaktifkan Ki mendalam tanpa batas untuk memakan penghalang. Tidak ada yang pergi untuk menyelamatkan jiwa orang mati. Penjaga kekaisaran dan Su Liuluo ditemani oleh sekelompok petinggi, menonton dari jauh, menyaksikan keberhasilan atau kegagalan. Ini terlalu lambat. Saat itu, penjaga kekaisaran tiba-tiba angkat bicara, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Su Liuluo. Gunakan ini. Iya. Su Liuluo mengambil gulungan itu dan terbang keluar. Dia terbang ke puncak penghalang pertahanan sekte setan sejati, yang juga merupakan pusat dari kelompok sekte tertinggi. Kemudian, dia mengangkat gulungan di tangannya dan menggunakan Ki yang dalam untuk membukanya. Gulungan itu terbuka dan membesar tanpa batas, berubah menjadi selembar perkamen yang panjangnya hampir seribu kaki dan lebarnya. Di perkamen itu, ada sejumlah besar karakter aneh, seolah-olah mereka adalah karakter eksklusif orang-orang dari sekte tertinggi. Orang biasa tidak akan bisa memahami mereka sama sekali. Pada saat itu, tubuh orang-orang sekte tertinggi yang menerkam penghalang semuanya melepaskan cahaya putih yang menyelaukan. Ketika cahaya putih muncul, frekuensi Ki mendalam tanpa batas dari orang-orang sekte tertinggi tiba-tiba meningkat hampir 10 kali lipat. Di sisi lain, tubuh orang-orang sekte tertinggi yang menggunakan Ki mendalam tanpa batas untuk mengkonsumsi penghalang juga terbelah dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena Ki yang dalam di tubuh mereka diangkut terlalu cepat, itu menyebabkan meridian Ki meledak, Ki yang dalam mengalir deras di tubuh mereka, dan tubuh mereka tidak dapat menahannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekte setan sejati benar-benar terpana. Dia telah melihat kegilaan, tetapi dia belum pernah melihat kegilaan seperti itu. Kultifator Guru Roh Langit Tahap Kelima dari sekte tertinggi berlangsung kurang dari 10 detik sebelum tubuhnya meledak dan mati. Namun, jumlah Ki mendalam yang dia keluarkan sangat menakutkan, dan dengan paksa menggali lubang di penghalang. Namun, ketika satu orang meninggal, mereka akan segera mengikuti dan merangkak di atas mayat yang hancur. Setelah itu, mereka akan terus menggunakan Ki yang dalam untuk mencabik-cabiknya. Setiap saat, akan ada orang-orang sekte tertinggi yang sekarat. Jumlah orang sekte tertinggi yang mati karena Ki yang dalam tak terhitung jumlahnya lebih banyak daripada jumlah orang yang mati di tangan sekte setan sejati. Jika dikatakan bahwa orang-orang dari alam tertinggi telah melancarkan serangan bunuh diri sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa mereka melakukan bunuh diri kolektif sekarang. Jika ini terus berlanjut, sembilan lapis pesona bahkan tidak akan bisa bertahan selama dua jam. Wakil pemimpin sekte, kita harus mengambil tindakan balasan. Kedua iblis itu meraung. Wakil pemimpin sekte, segera buka penghalang dan bergegas keluar untuk melawan mereka. Seorang kultifator iblis berlari dan berteriak sinis. Benar, mari kita lawan mereka sampai mati. Apa? Oktagon Anisid, yang masih tertidur, terkejut. Dia menggosok matanya yang mengantuk dan melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, matanya menyapu situasi di atasnya. Melihat pesona lapis ke-8 juga telah rusak, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bukankah masih ada pesona lapis ke-7? Ini. Segera suruh semua orang menghentikan serangan mereka pada sekte tertinggi, gunakan ki iblis untuk mengisi pesona, dan perkuat pesona. Ada semanis segi delapan melanjutkan. Wakil pemimpin sekte, jangan katakan lagi, cepat pergi. Oktagon Anisid menguap, lalu bersandar ke batu dan tertidur. Melihat itu, wajah kedua iblis dipenuhi dengan kebingungan. Mereka memandangi iblis bulat itu dan mengangguk, lalu berbalik untuk mengatur formasi. Dengan sangat cepat, penggarap iblis di sekte iblis menghentikan serangan mereka, semuanya mengumpulkan ki iblis dan menyerang pesona. Aliran ki iblis bertiup ke pesona seperti angin kencang dan segera menghilang. Ketebalan pesona mulai meningkat, tetapi kecepatan peningkatan pesona tidak dapat mengimbangi kecepatan melemahnya. Tindakan oktagon Anisid hanya berhasil meredakan situasi dan menunda untuk waktu yang singkat. Orang-orang dari sekte tertinggi masih menggunakan hidup mereka untuk bertukar pesona, dan orang-orang dari sekte iblis sejati masih dengan putus asa menyalurkan ki iblis untuk memperkuat pesona. Namun, dua jam telah berlalu, dan hanya tersisa empat lapis pesona. Empat lapisan yang tersisa mungkin hanya akan bertahan selama dua jam, dan jika sekte iblis sejati tidak mengambil tindakan apapun, penghalang itu akan hilang sama sekali. Setan bulat diam-diam melihat lapisan penghalang yang rusak. Tidak ada sedikitpun kecemasan di wajahnya, membentuk kontras yang tajam dengan dua iblis yang berlarian dengan cemas. Gunakan, formasi pengolesan iblis untuk meningkatkan ki iblis. Cepat, atur formasi. Keluarkan semua alat ajaib, jangan sakit hati. Pertempuran ini adalah masalah hidup dan mati. Jika kita tidak melakukan yang terbaik, kita hanya akan binasa. Raungan kedua iblis bergema di setiap sudut tembok. Tapi teriakannya tidak bisa menghentikan sekte tertinggi. Dentang. 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 Satu pesona demi satu terkikis dan hancur. Situasinya menjadi semakin serius. Seiring waktu berlalu, hanya satu lapisan pesona yang tersisa. Orang-orang sekte tertinggi di atas berjarak kurang dari 100 meter dari orang-orang sekte iblis sejati. Tidak ada jalan lain. Kedua iblis mengatupkan gigi mereka saat mereka melihat ke atas dengan mata merah darah. Beri perintah. Beri tahu semua orang untuk bersiap bertarung sampai mati. Pada saat ini, iblis bulat itu akhirnya berbicara. Melihat itu, penggarap iblis semua menghentikan transmisi ke iblis, dan mengeluarkan pedang perang dari pinggang mereka. Semua penggarap iblis yang terluka di rumah juga keluar secara spontan. Ada yang lengannya dipotong, ada yang berlubang besar di perutnya, ada yang buta, ada yang kakinya patah, tetapi tidak ada yang takut. Mereka berkumpul bersama, memegang pedang dan pedang mereka saat mereka menatap musuh di atas. Meski jumlah musuh lebih banyak, mereka tidak mundur, apalagi kabur. Oktagon Anisid yang tertidur perlahan membuka matanya dan berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berjalan ke depan dan mengaktifkan ki iblis. Faktanya, pada titik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah sekelompok orang gila, dan tidak mungkin menghentikan mereka dengan skema. Mereka harus berjuang lebih lama dan menunggu pasukan garis depan kembali. Namun, gerakan sekte tertinggi jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertarung sampai mati. Dia tertidur sepanjang waktu karena dia tidak punya pilihan lain. Dia terluka dan harus pulih dengan cepat, dan tertidur di mata orang sebenarnya adalah cara khusus mengatur pernapasannya. Namun, banyak orang tidak tahu bahwa alasan mengapa mereka menunjukkan ketidakpedulian seperti itu adalah untuk mencegah kepercayaan orang-orang dari sekte setan sejati dihancurkan oleh kekuatan pihak lain. Jika wakil pemimpin sekte tidak cemas, apakah mereka akan tetap cemas? Tetapi pada titik ini, semuanya tidak bisa berjalan. Ini sudah berakhir. Penjaga kekaisaran menatap penghalang terakhir, tiba-tiba berteriak pelan, dan tiba-tiba menghilang. Dentang. Pesona terakhir hancur, dan di depan pesona berdiri sosok penjaga kekaisaran. Dia memegang tongkat berwarna giok di satu tangan dan dengan paksa menghancurkan pesona terakhir. Kali ini, penjaga kekaisaran tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Dia mengarahkan batang batu giok ke Oktagon Anisid dan yang lainnya dan berkata, hukum mereka. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, Oktagon Anisid mengeram. Pada saat itu, penggarap iblis adalah yang pertama bergerak. Membunuh. Satu raungan marah demi satu meletus dari sekte iblis sejati, ki iblis itu seperti badai mengamuk yang menyapu sekte, tidak peduli apakah itu penggarap iblis yang terluka atau ki mendalam yang kelelahan, tidak peduli apakah itu para tetua atau murid biasa. Pada saat itu, mereka semua bergegas menuju orang-orang sekte tertinggi. Dibandingkan dengan seluruh sekte tertinggi, orang-orang dari sekte setan sejati hanyalah sekelompok kecil. Namun, penggarap iblis ini telah meninggalkan hidup mereka tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari sekte tertinggi seperti pangsit, mengelilingi penggarap iblis yang menerkam ke langit, ki mendalam tanpa batas menyerang dari segala arah. Penggarap iblis di lapisan terluar langsung dihancurkan berkeping-keping oleh ki mendalam tanpa batas dan mati, tetapi ki iblis yang ditembakkan tidak dihilangkan oleh orang-orang dari sekte tertinggi, itu menabrak kerumunan, menyebabkan sejumlah besar darah. Untuk memercik. Satu demi satu, teknik hitam pekat meledak, terjalin dengan ki putih ke abu-abuan. Langit berubah warna dan bumi menjadi gelap. Dengan delapan giginya yang terluka, dia tidak dapat menggunakan banyak kekuatannya, tetapi dia tetap memilih untuk mengertakkan gigi dan bertahan. Penatua Agung Yuan Mo. Wakil pemimpin sekte, instruksi apa yang kamu miliki? Setan bulat itu menamparkan orang sekte tertinggi di dekatnya sampai mati, menoleh dan bertanya. Saat masalah ini selesai, ingatlah untuk memberitahu Master Sekte atas namaku. Katakan apa? Katakan pada mereka bahwa jika saya mati, itu semua salahnya. Siapa yang menyuruhnya untuk tetap di tempat budidaya dan tidak keluar? Sambil tersenyum, dia melompat dan memimpin, bergegas ke kerumunan orang-orang sekte tertinggi. Dengan beberapa serangan telapak tangan, Ki Iblis yang menakutkan menghancurkan tubuh musuh. Setan bulat itu diam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berteriak. Jika kamu ingin mengatakannya, kamu harus berbicara sendiri dengan Master Sekte. Kemudian, dia mengikuti. Penjaga kekaisaran diam-diam melihat ke delapan gigi di kerumunan. Alisnya yang seperti pedang sedikit berkerut saat aura yang mengesankan menekan delapan giginya. Masih ada sejumlah besar limitless profound Ki di tubuhnya. Jika kita mengeluarkan kekuatan ini, itu akan cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Penjaga kekaisaran berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mengangkat tangannya dan dengan cepat membentuk beberapa segel tangan ke arah delapan gigi. Kemudian, dia menutup mulutnya dan dengan cepat menggumamkan sesuatu. Ekspresi oktagon anisit sedikit berubah. Dia jelas merasakannya. Dia menoleh dan menatap penjaga kekaisaran, lalu segera bergegas. Namun, saat dia bergerak, sesosok tubuh dengan cepat muncul di depannya dan memukul kepalanya dengan telapak tangan. Auranya ganas dan brutal. Itu adalah Suli Uluo. Oktagon anisit dengan cemas mundur, menghindari serangan itu. Namun, tidak ada yang menghentikan pengawal agung. Ki mendalam tanpa batas yang untuk sementara ditekan oleh iblis bulat sudah menjadi gelisah. Apakah sudah berakhir? Senyum muncul di wajahnya yang pucat, tapi itu senyum pahit. Itu tidak bisa mengubah apapun. Of. Pada saat ini, penjaga kekaisaran di kejauhan tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah emas. Dia perlahan jatuh dari langit dan dengan keras menabrak tanah. Melihat pemandangan ini, oktagon anisit tercengang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.